Nah pemirsa kita juga akan melihat kondisi banjir di Tangerang, sudah ada Sukron di Garden City, Periuk Jaya, Tangerang melalui sambungan telpon. Selamat pagi Sukron, bagaimana kondisi ketinggian banjir di sana saat ini? Selamat pagi Stephanie dan juga Prof. Anius, saat ini saya berada di Jalan Gebang Raya, akses jalan menuju penghubung antara kota Tangerang dan kota Tangerang, tepatnya di perumahan Garden City, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, kota Tangerang. Saat ini banjir masih merendam hampir seluruh rumah di perumahan Garden City, Stephanie. Berapa ketinggian banjir di sana saat ini, Sukron? Banjir di perumahan Garden City ini terjadi sejak hari Sabtu karena memang intensitas curah hujan yang tinggi akibat luapan sungai leduk yang berada di sisi depan dan sisi belakang perumahan ini. Jadi banjir ini di sini naik surut, naik surut, dari hari Sabtu itu ketinggian sempat sampai 2 meter, dan saat ini ketinggian air antara 1 meter, bahkan di dalam itu mencapai 1,5 meter, Stephanie. Baik, Anda sebutkan tadi banjir ini terjadi sejak hari Sabtu lalu. Apa sebenarnya yang menyebabkan banjir di kawasan Garden City? Ini selalu sulit untuk surut? Karena memang proyek pengerjaan tanggul Kalileduk hingga saat ini belum selesai. Jadi karena proyek tanggul Kalileduk belum selesai, air dari Kalileduk itu meluap dan masuk ke kawasan perumahan Stephanie. Baik, sejauh ini apakah sudah ada warga yang mengungsi, Sukron? Karena ini sudah ada, sudah ada di pos Yandu, ada yang di masjid juga. Jadi memang posko-nya tidak tersentral, masing-masing RW punya posko mereka masing-masing seperti itu. Baik, adakah upaya dari pemerintah setempat untuk membantu mempercepat proses penurunan ketinggian banjir di sana? Sejak kemarin, dinas PUPR dan PUPR Kota Tangerang sudah melakukan penyedotan dengan pompa-pompa yang ada di sekitar komplek. Namun karena buangan air ke Kalileduk, sementara Kalileduknya kembali tinggi, akhirnya pompa itu juga tidak berfungsi. Dan pihak PPR menunggu air di sungai leduknya surut dulu, baru mereka nanti pompa lagi. Namun hingga saat ini, ketinggian air di sungai leduk sendiri masih tinggi seperti itu. Jadi belum tinggal menunggu surut, baru nanti dipompa lagi seperti itu. Kemarin sempat turut, namun sejak semalam hujan kembali turun di wilayah ini hingga tadi pagi, akhirnya tebit air sungai leduk juga tinggi lagi dan kembali merendam awasan perumahan Garden City seperti itu, Stefani. Ada berapa saat ini pompa air yang bisa digunakan, Sukron? Di Garden City ini ada sekitar 3 pompa air, Stefani. Baik, Sukron, untuk kondisi cuaca di sana, apakah saat ini masih turun hujan? Tadi pagi tempat turun hujan, namun saat ini hujan sudah berhenti, namun langit masih mendung, kemungkinan hujan akan kembali mengguyur wilayah ini. Terkait dengan evakuasi warga, apakah sudah ada perahu karet yang disediakan? Apakah ini memang perahu karet dari dinas atau pemerintah tempat, ataukah ini merupakan swadaya milik masyarakat? Beberapa perahu karet sudah ada sejak hari Sabtu ketika air mulai merendam kawasan perumahan ini, baik dari BPBD Kota Tangerang, dari Basarnas, dan dari Kepolisian dan TNI saat ini. Tadi barusan perahu karet milik Kodim 0506 juga akhirnya dikerahkan juga, dan perahu karet dari Brimob juga sudah ada di kawasan perumahan Garden City. Ya, Sukron kami juga melihat di sana tampaknya aktivitas perekonomian juga terhambat begitu, bagaimana pertokohan di sana kondisinya hari ini, Sukron? Di ruas Jalan Gebang Raya ini sebagian toko-toko tutup, karena memang akses jalan juga tidak bisa dilewati lalu lintas. Oke, kalau kita bicara mengenai pengungsian ya, untuk titik-titik pengungsian yang sudah disediakan, di mana saja saat ini warga yang mengungsi? Ada di Post Yandu, di Blok G ada di Post Yandu, di Blok H ada di Balai Warga RWS tempat, jadi memang perumahan ini dibelah oleh Jalan Gebang Raya, perumahan Garden City ini, sisi kiri dan sisi kanan, jadi memang post-top pengungsiannya tidak tersentral di satu titik, Stephanie. Namun memang warga, karena memang ini sudah langganan banjir, wilayah perumahan mereka sudah langganan banjir, jadi memang mereka sudah menyiapkan baik stok logistik, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Baik, kira-kira ada bantuan yang masih dibutuhkan oleh warga di titik-titik mengungsi ya? Tadi kita sempat wawancara warga, saat ini mereka butuh air bersih, karena memang kebiasaan air bersih cukup minim, serta obat-obatan seperti obat masuk angin, dan juga obat perut seperti itu, Stephanie. Apakah sudah ada fasilitas kesehatan yang disediakan di titik-titik pengungsian? Kalau dari Dinas Kesehatan Setempat sih belum ada, cuma memang saya lawan dari PMI siaga di posko-posko tersebut. Ya, Sukron, tadi kami sempat melihat ada gambar perahu karet juga di sana yang disiagakan. Ini apakah memang seluruh warga yang ingin dievakuasi sudah selesai dilakukan proses evakuasi, atau masih ada mungkin upaya evakuasi yang akan dilakukan pagi atau siang hari ini? Perahu karet yang ada di sini itu sebenarnya untuk evakuasi lalu lintas aktivitas warga, mereka yang dari pasar mau kembali ke rumahnya, jadi karena berjalan nggak bisa dilewati kendaraan, akses satu-satunya melintas ini ya dengan perahu karet. Jadi sebenarnya perahu karet ini untuk mobilisasi warga. Oke, jadi sudah disiapkan perahu karet untuk mobilitas warga, artinya masih ada warga yang memilih bertahan di rumah mereka masing-masing, Sukron? Ya, warga yang rumahnya dua lantai, ada sebagian juga yang bertahan di rumahnya. Karena menurut mereka posisi rumahnya itu yang di atas masih aman. Akhirnya ketika mereka mau beraktifitas, mereka menggunakan perahu karet. Minta mereka telepon petugas tempat, nanti petugas jemput, untuk mengantar mereka ke tempat sejuan, baik ke pasar atau ada kebutuhan apa seperti itu. Oke, bagaimana untuk kendaraan milik warga setempat, Sukron? Apakah ada tempat tertentu di mana warga bisa kemudian menitipkan kendaraannya? Ya, sebagian warga menitip kendaraannya di gor, tidak jauh dari perumahan mereka. Ada gor, posisinya agak tinggi, dan itu cukup aman untuk memarkir kendaraan mereka. Nah, saat ini di depan saya nih proses evakuasi warga juga sedang berlangsung. Warga yang mau beraktifitas, mau ke pasar, atau beli kebutuhan apa, nah nanti petugas yang jemput mereka. Baik, terima kasih Sukron atas informasinya. Pemirsa, rekan kami Sukron melaporkan dari kawasan Garden City, Tangerang, Banten.